Kepala Dinas Pariwisata Cianjur Tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus ngelakonan swab tes secara masif di Papada Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkap Cianjur ETAHT dilakonan satu tas Kepala Dinas Pariwisata Cianjur Tilar Dunia Positif COVID-18, Sapatara Waktu Katompernaken Tidak hasil swab tes, ASN anuka konfirmasi reana 120 orang positif COVID-18 Para ASN anuka konfirmasi positif seharita dibawa ke tempat isolasi mandiri anu disiagakan ku Pemkap Cianjur di Hotel Bumi Cerang, Jengtilur Masakit di Cianjur Lian tikitu pikir nektek mata rantai sumbarna COVID-18, keluarga ASN anuka konfirmasi positif COVID-18 diswab tes OGE Selanjutnya, pikir ngungkulan sumbarna virus COVID-18 di Papada ASN, Pemkap Cianjur gesengelarapkan aturan digarawe di IMA Ukur 25 persen pagawe nunggalantor di nabagian pelayanan umum Untuk PNS yang sudah kita data ya, dari total seluruh PNS itu ada kurang lebih 120 orang yang terpandir masih positif COVID-19 Itu hasil dari swab? Itu semua hasil dari swab, kemudian pemilahannya ada di swab masif dan kontak erat Kondisi sekarang gimana, Pak? Dari 120 PNS sendiri? Dari 120 PNS yang dikonfirmasi ini, sebagian memang sudah boleh ya atau sudah sembuh Lumasar karena catatan tim gugus tugas penanganan COVID-18 Cianjur Jumlah positif COVID-18 tepika tungtung tahun 2020 kiwari Gesengahontal lewiti sarebu urang Anu karere anana klaster keluarga, tenaga kesehatan Serta pasantren lewihna timang pirang kalangan kasub ASN Jero sapoe kacatet warga Cianjur anuka konfirmasi positif COVID-18 te Ayah 20 orang turta sakum namang rupa orang tanpa gejala atau OTG Pihak PMK Cianjur, Mayeng, Setekapola, Nyinglar, Sumbarna, COVID-18 Bukituna, Mayeng, Nyemprotkan Disinspektan, Sosialisasi, Ngelarapkan Protokol Kesehatan Jeng, Operasi Justisi, COVID-18 ke warga Heri Setiawan, Bandung TV